Selama pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia cukup banyak mengeluarkan program bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan, mulai dari bantuan langsung tunai, pembagian sembako, hingga dukungan yang lainnya. PT PLN Persero pun turut menjadi bagian dari upaya mendukung kehidupan masyarakat di tengah pandemi, termasuk lewat penyaluran stimulus kelistrikan dalam program pemulihan ekonomi nasional. Mohamit Setiawan Direktur Eksekutif Energy Watch dalam acara diskusi media bertajuk perpanjangan stimulus dari pemerintah pada masa PPKM pun mengapresiasi pemerintah dan PLN. Pihaknya menyatakan bahwa dari berbagai bantuan pemerintah, pihaknya menilai subsidi listrik yang disalurkan oleh PLN merupakan bantuan yang tepat guna. Hal ini dikarenakan data yang sudah dimiliki oleh PLN lebih jelas dan rapi sehingga penyalurannya lebih mudah. Terkait dengan perpanjangan stimulus pada masa PPKM ini, Mohamit mengapresiasi pemerintah dan PLN karena kebijakan stimulus ini hadir pada saat yang sangat tepat. Di tengah menurunnya daya beli masyarakat akibat turunnya penghasilan karena adanya pembatasan, Stimulus ini sangat dibutuhkan oleh untuk keseharian mereka. Sementara itu Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagaan Listrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM, Hida Nuryatin Finahari, mengungkapkan realisasi stimulus sektor ketenaga listrikan karena pandemi COVID-19 yang disalurkan oleh PLN pada 2020 mencapai Rp13,16 triliun untuk 33 juta pelanggan. Sementara pada 2021, realisasi untuk teriwulan pertama mencapai Rp4,6 triliun yang diberikan kepada 33 juta pelanggan. Sampai dengan teriwulan kedua, pemerintah sudah menyalurkan Rp6,75 triliun. Dana tersebut disalurkan melalui mekanisme diskon tarif, pembebasan biaya beban atau aboneman, serta pembebasan rekening minimum bagi pelanggan sosial, bisnis, dan industri. Ini diluari subsidi tahun yang pada 2020 mencapai Rp4,47,99 triliun dan pada APBN 2021 ini dianggarkan sebesar Rp53,59 triliun. Bob Saril, Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN menyampaikan, Stimulus listrik merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial yang diberikan pemerintah kepada masyarakat saat pandemi COVID-19, terutama kalah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM berlangsung. Bob melanjutkan, selain stimulus berupa keringanan secara ekonomi, PLN juga fokus untuk meningkatkan keandalan jaringan listriknya, terutama ketika masyarakat harus beraktifitas sepenuhnya di rumah karena PPKM. PLN juga terus berkomitmen untuk memperkuat layanan digitalnya ke segala sisi, mulai dari sisi pembangkit, kemudian transmisi dan distribusi, dan terakhir layanan langsung kepada masyarakat. Hadirnya PLN Mobile yang diluncurkan pada tahun lalu, diharapkan dapat menjadi garda terdepan PLN dalam berkomunikasi dengan seluruh pelanggan PLN. Dengan PLN Mobile, ketika ada keluhan konsumen tidak perlu menelpon, cukup dengan satu sentuhan. Petugas PLN bisa menganalisis keluhan yang disampaikan dan langsung melakukan perbaikan. Untuk memudahkan pelanggan selama PPKM darurat ini, pihaknya telah menyediakan aplikasi PLN Mobile yang siap melayani pelanggan 24 jam hanya dari genggaman. Dengan adanya PLN Mobile, Bob berharap agar masyarakat tidak perlu keluar rumah, dapat mengikuti protokol kesehatan secara maksimal, karena urusan layanan kelistirikan akan diselesaikan oleh PLN. Humas PAN melaporkan.